Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi hari ini ketemu lagi kita hari ini ada apa ini disini ini ada ada radio ya ini radio peninggalan almarhum Bapak kemarin kemudian ini ada tali paracode ada gunting ya kan terus ada korek sama ini ini tanggul titul Hai Oke tanggul titulnya kita pakai yang ala kadarnya kita mau apa sekarang stay tune Oke prepare selesai kemudian ini tali paracode nya sekitar satu depa ya dipersiapin ya depa depa kemudian ujungnya dibakar kemudian kita bakar aduh enggak kita mau fokus ini nah ini ujungnya kita bakar begini dibikin bentuknya agak pipih ya agak pipih karena lubangnya di sini lubangnya di sini itu kecil kelihatan ya Hai jadi di tali ini kita masukin situ baru kita bikin simpulnya ini pertama kita masukin dulu ini 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 sebenarnya agak susah ya ini untuk kali pertama memang mudah nih kali kedua nih kayaknya agak susah nih soalnya sudah penuh lubangnya Hai ntar ya Hai tes dulu hai 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 Oke ini sudah berhasil dimasukkan ya jadi begini nih untuk awal mulainya caranya tuh begini dulu hai 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 nih ya dimasukkan seperti ini kemudian ditarik secukupnya ini karena nanti untuk rencananya jar radio ini bisa dikalungin ya kan jadi kira-kira pas buat dikalungin dengan jatuhnya pas di dada sama untuk menyiapkan ini buat simpul aksesorisnya nanti kayaknya sudah dipersiapkan panjangnya pas kira-kira berapa ini Nah itu kalau pakai keramik satu setengah keramik lah satu setengah keramik itu untuk atau 30 cm untuk pas dikalungin di dada ya kemudian karena kita mau bikin Cobra Cobra Note nih Cobra Note itu jadi begini dia untuk awalannya untuk disini yang bisa pakai ringnya Hai atau pakai apapun gitu yang mungkin biar lebih mudah masuknya karena ini kebetulan para kode-kode yang 4 mili lumayan besar kalau kalian punya para kode yang lebih kecil mungkin lebih mudah nanti masuknya disitu eh jadi untuk langkah awal langkah awal kita lihat nih tali yang di atas tali yang di atas itu akan lewat bawah sini nantinya nah yang di atas lewat bawah kemudian tali yang di bawah tali yang di bawah itu melilit eh bukan melilit ya apa ini bahasanya numpuk-numpuk di atasnya sini di atas tali yang tadi ini kemudian ujungnya ujungnya itu masuk ke yang ini nah lewat bawah ya eh eh salah lewat atas dong yang ini harusnya sorry Ces ada kesalahan teknis ini nah seperti ini dari bawah kemudian ke atas ngelewatin yang dua ini ya nah ini buat tali cornya tali cornya itu tetap di bawah ini masuknya dari atas ke sana nah seperti itu jadi satu simpul nih untuk awalan kalau mau cantik sebenarnya jangan terlalu kencang juga ya jadi buat cornya ini cornya tetap dia berdua begini tetap berdampingan jadi nggak akan tertumpuk nggak tertumpuk begini ya jadi menariknya secukupnya aja oke jadi satu jadi satu simpul kemudian simpul yang kedua ingat ini tali yang di atas akan tetap di atas nah nanti tali yang di bawah tali yang di bawah itu dia tetap lewat bawah ini ya tali yang di bawah tetap lewat bawah begini nah masuknya dari bawah gitu seperti ini ya tuh sekelihatan ya kurang terang seperti ini ya tinggal ditarik jadi simpul kedua untuk simpul ketiga seperti itu juga yang di atas tetap di atas kemudian yang ini dari bawah itu ke atas sebentar buat ngelangkahin tali yang dari atas ini masuknya lewat bawah seperti ini nah itu tinggal ditarik oke untuk buat aksesoris ya kan buat lah ini tadi ada berapa simpul satu dua sudah mulai tiga sudah tiga simpul bikinlah tujuh atau sembilan simpul gitu biar agak panjang sini jadi kelihatan dia motif ininya jadi lebih cantik oke contohnya untuk segini kita lihat nanti setelah jadi ini sudah simpul-simpul terakhir ya satu simpul dua simpul oke simpulnya selesai kemudian selesai nah terus tinggal bagaimana untuk kuncinya oke untuk simpul ini kuncinya itu bisa kita potong kemudian dibakar satu lagi lah sudah ini cukup pencang ya sudah kelihatan bentuknya nah ini yang namanya cobra cobra note kobra note atau simpul cobra seperti ini oke bisa seperti ini nanti ini sudah ditarik kencang ya kan kita potong sisanya kelebihannya potong jangan terlalu dekat ya potong cukupnya itu kira-kira setengah senti lah setengah senti dari titik terdekatnya kemudian setelah kita potong baru dibakar setelah dibakar nanti biar dia tekunci ya kan terus dibakar terus ditekan jadi membesar ujungnya jadi gak gampang ketarik oke satu simpul sudah selesai lagi panjangnya jadi sekitar ini nanti jadinya ini bisa digantung oke demikian susah kayaknya gak susah sih ini simpul mudah oke ya cukup tutorial untuk episode kali ini silahkan subscribe like atau komentar kalau misalnya ada tekniknya yang salah atau punya teknik lain gimana cara bikinnya silahkan komentar kemudian sharing gimana petunjuknya yang benar oke makin dari saya terima kasih sudah mau menonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati